Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Karena belakangan ini sudah banyak orang yang putus asa sehingga memilih jalan untuk melakukan perawatan khusus bersama dokter, Anda sebaiknya melakukannya dengan cara alami terlebih dahulu karena biasanya hasilnya akan lebih permanen. Jika Anda ingin mencobanya, berikut cara merawat wajah berjerawat agar sembuh dan tak tumbuh lagi yang bisa Anda ikuti. Cara merawat wajah berjerawat agar sembuh dan tak tumbuh lagi. Menjaga kebersihan Cara merawat wajah berjerawat agar sembuh dan tak tumbuh lagi. Pertama yang harus selalu Anda ingat adalah menjaga kebersihan akan wajah Anda. Banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan jerawat muncul, ataupun muncul lagi ketika telah mengempis. Namun salah satu penyebab utamanya adalah karena Anda tidak menjaga kebersihan akan wajah Anda. Sebaiknya cuci wajah Anda setelah beraktifitas pada saat panas ataupun terkena polusi, kemudian juga sebelum Anda tidur. Jika debu dan kotoran sudah tidak lengket pada wajah Anda lagi, maka munculnya jerawat akan lebih sedikit. Menggunakan wortel Bahan alami yang bisa Anda gunakan untuk cara menghilangkan jerawat sembuh total secara alami adalah dengan menggunakan wortel. Sayur yang selama ini dikenal sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata ternyata juga dapat memperbaiki wajah Anda dengan masalah jerawatnya. Anda juga membutuhkan bahan tambahan berupa madu untuk menggunakan wortel. Pertama Anda harus menghaluskan wortel terlebih dahulu, baru kemudian Anda mencampurkannya dengan madu. Setelah itu barulah Anda dapat mengaplikasikannya pada wajah Anda secara merata. Menggunakan tomat Untuk selanjutnya, merawat wajah berjerawat agar sembuh dan tak tumbuh lagi secara alami yang juga tidak bisa Anda lewatkan adalah dengan memanfaatkan kandungan yang dimiliki oleh buah tomat. Anda bisa langsung membuat maskernya seperti biasa. Selain sangat membantu mengatasi masalah jerawat Anda, tomat juga baik untuk membuang sel kulit mati yang bisa menghalangi terpancarnya kecantikan wajah Anda. Tidak hanya itu, menjaga kesehatan kulit wajah Anda juga bisa dilakukan oleh tomat. Mengkonsumsi tomat juga akan memberikan dampak yang baik bagi kulit Anda. Menggunakan papaya Jika Anda memang ingin menggunakan buah papaya sebagai langkah merawat wajah berjerawat agar sembuh dan tak tumbuh lagi secara alami, Anda haruslah menggunakan buah papaya yang sudah matang dengan sempurna. Jika tidak, maka manfaatnya tidak bisa bekerja dengan optimal. Anda cukup membuat papaya menjadi masker seperti biasa. Akan lebih baik jika Anda memiliki madu asli dan menambahkannya. Enzim papain yang ada pada buah papaya yang memberikan pengaruh paling besar pada pembersihan jerawat. Jeruk nipis Buah mungil berasa asam ini juga bisa Anda gunakan untuk merawat wajah berjerawat agar sembuh dan tak tumbuh lagi secara alami. Yah, meskipun ukurannya yang kecil namun memiliki khasiat yang sangat besar. Dengan kandungan antioksidan yang terdapat dalam air dari jeruk nipis, maka akan membantu Anda mengatasi berbagai masalah yang selama ini sering timbul pada wajah. Selain jeruk nipis, lemon jika baik bagi wajah dan bisa membantu mengatasi beberapa masalah. Anda dapat mengoleskan perasan jeruk nipis atau lemon langsung ke wajah tentunya bersihkan dulu wajah. Diamkan selama 30 menit lalu bilas lagi dengan air bersih. Demikian cara singkat merawat wajah berjerawat agar sembuh dan tak tumbuh lagi yang bisa kami sampaikan untuk Anda demi wajah yang sehat. Lakukan cara ini secara teratur setiap pagi dan sore selama seminggu agar hasil maksimal. Selain perawatan dari luar konsumsi sayur dan buah yang mengandung vitamin C juga penting untuk membantu mempercepat proses penyembuhan kulit dari jerawat.